Penjabat PJ Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin melakukan pantauan langsung ke pasar-pasar tradisional. Pasar yang dikunjungi, yakni pasar Pak Baeng-Baeng dan pasar Terong. Ia ditemani oleh Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi dan jajaran Forkompim Dase Sulsel. Pantauan itu dilakukan untuk mengetahui harga-harga di pasaran, dan mengendalikan inflasi. Dari pantauan pasar itu, Bahtiar menyebut beberapa komoditi mengalami kenaikan. Seperti beras, jeruk nipis, bawang, gula dan juga minyak. Dan banyak sekali aspek terlibat, dan ini yang saya janjikan minggu lalu bahwa kami akan terus melakukan cara-cara seperti ini. Mungkin bukan saya, mungkin yang kita sedang, yang pimpin, teman-teman, tim-tim teknis akan. Bahkan tadi saya bilang, mulai hari ini saya minta seluruh dinas-dinas pasar, seluruh daerah kota dan teman-teman dinas perdagangan, dan seluruh daerah jajarannya, tiap hari harus di pasar, cek itu harga, lapor pimpinannya masing-masing, supaya kita mencari langkah, apa cara kita mencari langkah. Kita kan tugasnya melayani masyarakat, memastikan, soalnya perut nih kan, makannya kan tersedia makanan pokok. Nah, kita hanya memastikan ini tidak bergajolan masyarakat. Tugas kita memerintahkan itu, melayani masyarakat. Dan ini masalah yang prinsipil soal makanan. Terkait dengan inflasi ya, jadi dalam hal memang ternyata suplai itu memerlukan dukungan ya, dari industri jasa keuangan, dalam hal pembiayaan, supaya suplainya lebih banyak, untuk menekan inflasi karena dimanjang tinggi. Itu saja kami di OJK yang berkolaborasi dengan tim pengendalian inflasi daerah, Sulsel untuk sama-sama melaksanakan lakang-lakang pengendalian harga di Sulsel. Untuk menindaklanjuti kenaikan itu, PJ Gubernur Sulsel akan mengambil langkah untuk mengantisipasi suplainya yang kurang atau produksi masyarakat. Ia akan memastikan semua kebutuhan masyarakat Sulsel bisa mencukupi dan tidak ada kenaikan harga yang bergejolak. Lebih jauh, Bahtiar juga meminta, agar di kabupaten kota di Sulsel juga menggelar pasar murah dan operasi pasar. Dari Makassar, Andi Anwar Herald Sulsel melaporkan. Terima kasih telah menonton!